Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kitabisaya baik teman-teman semua ini udah sekitar 30 harian ya aku gak upload video tentang soal-soal SKB dan kali ini saya ingin berbagi cara jitu nih buat teman-teman semua gimana caranya untuk mengerjakan SKB PGSD yang insyaallah nanti sesuai dengan FR yang sudah saya bagikan jadi sebelum-sebelumnya saya sudah membagikan FR mungkin sekitar hampir 15 FR ya baik itu kisi-kisi maupun soalnya kalian bisa lihat di playlist video saya di video-video sebelumnya silahkan terutama untuk PGSD ya nah kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menghadapi SKB PGSD yang nantinya bisa kalian pakai untuk persiapan SKB CPNS nanti nah sebelum kita masuk ke pembahasan alangkah lebih baiknya kalian klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk edit dulu ataupun setting dulu ke video dalam bentuk pikselnya ya supaya nanti tampilannya gak ngeblur kayak gini caranya jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini kemudian pilih kualitas video nah setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480, dan 720 nah silakan teman-teman pilih yang 360, 480, atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya nah oke supaya lebih jelasnya kita langsung aja jadi gini ketika dalam FRCPNS SKB guru untuk PGSD disini ada 30 soal itu berkaitan dengan PTK itu berkaitan dengan soal pedagogik dan soal 31-100 itu adalah soal yang berkaitan dengan kompetensi profesional yang berkaitan dengan materi IPA, Bahasa Indonesia, PKN, IPS satu lagi tentang Bahasa Indonesia, IPS, dan seterusnya lah nah oleh karena itu kemarin saya menemukan salah satu situs yang sangat recommended buat kalian semua untuk kalian ikuti jadi disini ini adalah sahabat CPNS dan disini nanti kalian bisa mendapatkan soal-soal berserta dengan soal tryout-tryoutnya juga jadi nanti teman-teman bisa klik ya klik untuk daftar di sahabat CPNS ini di link yang sudah saya sediakan di bawah nah manfaatnya apa sih jadi gini teman-teman ya ini harganya nanti saya sampaikan di belakang karena recommended banget buat teman-teman untuk gabung disini sebelumnya saya akan bocorin nih isinya apaan sih kalau di sahabat CPNS ya di sahabat CPNS itu nanti kalian akan setelah menjadi member kalian akan mendapatkan beberapa soal atau berbagai macam soal disini ada keguruan ada kesehatan dan juga umum jadi ketika kalian mendaftarkan diri untuk salah satu link yang sudah saya bagikan kalian nanti akan menjadi member otomatis dan kalian akan mendapatkan berbagai macam soal disini nah misal saya berbagi soal tentang PGSD disini ya nah ini ada PGSD kalau untuk yang lainnya disini ada beberapa soal yang memang belum dibuat oleh penyedia websitenya tetapi disini karena kita membahas PGSD disini kita akan membahas soal PGSD dulu ya oke kita masuk ke situsnya nah ketika kalian sudah masuk ke situsnya kalian akan menemukan berbagai macam soal yang telah disediakan oleh sahabat CPNS teman-teman jadi nanti disini ada tryout guru PGSD terupdate kemudian tryout yang kedua kemudian tryout guru PGSD terupdate ketiga dan lain-lain seterusnya dan disini juga ada soal tryout pedagogik jadi disini sudah disediakan soal pedagogik dan rata-rata disini itu adalah soalnya sekitar 100 soal dan 100 soal itu jawabannya sudah langsung tersedia ketika kita menjawab soalnya secara keseluruhan jadi contohnya ya misal disini saya akan klik salah satu ini supaya kalian nanti tertalik nih untuk kebung disini karena sangat besar nih ya manfaatnya coba nih ya saya akan salah satu aja yang terupdate nya ya nah teman-teman ketika nanti sebelum masuk anda akan diarahkan dengan adanya kode disini nah SKBS disini ya jadi SKBS ini nanti kalian akan gunakan sebelum anda memasuki soal tryout disini tapi karena ini saya sudah masuk ke soal tryout nya dan saya juga sudah memasukkan kodenya jadi saya langsung bisa klik start nah sebelum klik start kalian akan mendapatkan berbagai macam nama-nama disini yang sudah mengerjakan soal-soal yang telah tersedia di sahabat CPNS jadi ada namanya Rumi kemudian Khoirutun Govina dan lain-lain seterusnya disini ada skornya ya kan jadi ibaratnya kita disini sama seperti mengerjakan soal SKB CPNS betul jadi kalian akan mengasah diri kalian sendiri di soal-soal yang akan disediakan disini teman-teman nah kita langsung masuk aja ke contoh soalnya ya teman-teman ya nah disini teman-teman ini sudah mulai muncul salah satu kegunaan mempelajari sejarah Indonesia memahami aturan hukum mengenai ekonomi kerakyatan berkaitan dengan konstitusi pasal 33 nah terletak pada apa misal disini saya akan menjawab ini contoh aja ya teman-teman ya misal saya jawab C disini nah misal saya sudah menjawab semua disini ada waktunya juga 1 jam 30 menit ya setiap pembahasan setiap soal nanti akan dikasih waktu supaya nanti ini benar-benar nuansanya seperti SKB kemudian misal ini saya sudah menjawab semua soalnya sekitar 100 soal misalnya kemudian saya akan klik submit disini nah submit oke nah ketika anda klik submit nanti akan menemunculkan nama kalian sendiri misal nama saya ya saya akan masukkan kemudian email saya oke kemudian view result nah nanti view result ini akan kalian dapatkan balasannya di email kalian pribadi nah seperti ini teman-teman ya jadi nanti akan muncul nilai kamu sangat rendah iya karena saya memang menjawab hanya 1 soal dan itu pun juga salah ya kan nah disini sudah menunjukkan ada soal kemudian juga pembahasan nih teman-teman jadi misal nih salah satu kegunaan mempelajari nah disini sudah ada pembahasannya jadi teman-teman gak usah takut ini pembahasannya dimana karena soalnya sudah disediakan juga pembahasan ketika anda menjawab di soal-soal yang telah disediakan di sahabat CPNS teman-teman nah ini ya jadi kalian gak akan rugi kalau misalnya kamu disini karena kalian ketika menjawab soalnya sudah langsung ada pembahasannya seperti itu contoh yang lain misal ya teman-teman ya misal saya disini ketika kalian sudah mendaftar member pun kalian akan mendapatkan akses untuk mendapatkan berbagai macam soal yang bisa kalian download teman-teman nah disini ada berbagai macam soal-soal misal disini ada nih saudara saya yang berasal dari kesehatan misal disini ada rekam medis teman-teman bisa klik disini ya misal kemudian nanti oh nah gini kan ya jadi nanti teman-teman juga bisa berbagi ke teman-teman kalian tapi ingat disini ada beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar teman-teman ya terutama salah satunya adalah tidak boleh langsung membagi alamat afiliasi ataupun alamat member kalian ke teman kalian secara langsung jadi teman kalian juga harus membeli untuk mendaftarkan diri sebagai member tapi disini kalian gak akan mendapatkan sesuatu hal yang rugi karena disini akan mendapatkan berbagai macam mini tryout kemudian soal-soal tryout yang nantinya nanti ada juga soal kemudian ada pembahasan teman-teman ya jadi disini ada kesehatan keguruan dan juga kedinasan nah mumpung ini belum SKB belum tes SKB ini teman-teman ya kalian bisa langsung daftar aja disini kalian disini tuh banyak banget materi-materi yang disediakan ini ada soal-soal pedagogik ya kan kemudian ada soal-soal keguruan nah ini ada tryout SKB guru IPA dan lain-lain ini masih ada beberapa soal yang masih memang dipersiapkan oleh sahabat CPNS sendiri tetapi ada beberapa soal yang memang sudah disediakan yang nanti teman-teman bisa dipakai untuk latihan jadi ada soalnya ada pembahasannya juga seperti itu nah buat teman-teman yang pengen gabung langsung gabung aja nanti bisa klik linknya di bawah deskripsi kalian bisa pilih sesuai dengan jurusan atau formasi yang kalian pilih di SKB ya teman-teman ya dan ingat disini teman-teman kalian akan mendapatkan potongan senilai Rp21.000 dalam ke dalam satu kali pendaftaran nah ini yang menarik nih teman-teman ya jadi dengan harga Rp120.000 kalian akan mendapatkan potongan sebanyak Rp21.000 nah ini ini berlaku dalam jenjang waktu satu tahun nih teman-teman ya jadi kalian misalnya daftar untuk tahun ini ketika mungkin ya kalau misalnya nih ya saya gak mau doakan kalian ya tetapi kalau mungkin kan kita yang namanya tes ada yang lolos ada yang gak lolos kalau misalnya sekiranya mungkin belum rezeki tahun ini kalian bisa mendaftarkan diri lagi kan jadi kalian udah punya member kalian tinggal memperpanjang aja jangka waktunya seperti itu jadi enak aja disini sahabat CPNS disini bisa membantu teman-teman semua untuk belajar belajar untuk pelatihan soal dan juga disediakan kisi-kisi jawabannya juga seperti itu oke teman-teman ya hanya itu aja nanti buat kalian yang tertarik langsung klik aja ke link yang ada di bawah supaya nanti kalian bisa langsung gabung di sahabat CPNS kemudian nanti bisa merasakan nuansa tes tryout SKB secara secara simulasi ya simulasi untuk menghadapi persiapan tes SKB nanti teman-teman oke mungkin itu aja teman-teman informasi dari saya nanti tunggu aja untuk soal-soal berikutnya kalian akan mendapatkan berbagai macam bonus dari saya termasuk soal-soal PGSD yang nanti dalam bentuk apa ya bisa bentuk word ataupun powerpoint kalian tinggal chatting aja ataupun oh sorry bukan chatting ya kalian bisa komen di kolom komentar ya kalau tertarik nanti saya akan bagikan walaupun gak semua tetapi ada beberapa apa ya ada beberapa hadiah buat teman-teman semua kalau misalnya memang ada yang ingin mendaftarkan diri di sahabat CPNS oke ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman ya kita akan membahas soal-soal lagi ketemu lagi di kita bisa ya di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati